Intro Inilah ketiga tersangka AS, SS, dan S yang hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas di hadapan awak media pada konferensi pers di Mapolres Asahan. Ketiga tersangka ini ditangkap atas kasus persetubuhan dengan anak di bawah umur dan pencabulan terhadap anak dengan kasus yang berbeda di wilayah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ketiga pelaku ini antara lain ayah kandung, ayah tiri, serta seorang guru. Satreskrim Polres Asahan menangkap ketiga pelaku ini di tiga kecamatan berbeda di wilayah Kabupaten Asahan. Para pelaku ini yang seharusnya melindungi dan memberikan pendidikan yang baik terhadap anak malah melakukan kejahatan asusilah. Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto menjelaskan motif ketiga tersangka pelaku yakni dengan bujukan iming-iming membelikan sepeda motor hingga sebagai pelampiasan hawa nafsu. Ketiganya ditangkap atas laporan dari pihak keluarga yang mengetahui perilaku bejat terhadap para korban. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan memberikan apresiasi kepada Kapolres Asahan serta jajarannya yang bergerak cepat untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan kepada anak di bawah umur di wilayah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Atas perbuatannya kini ketiga tersangka ditahan Jussel Mapolres Asahan dan terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Jadi motif yang dilakukan disini adalah bujuk rayu, bujuk rayu terutama masalah nafsu, kejelas masalah nafsu. Nafsu dirahi kemudian memberikan suatu janji, bujuk rayu terhadap korban. Sehingga korban mau melakukan perbuatan sesuai dengan yang mereka, para pelaku ini. Kami dari KBAD Kabupaten Asahan memberikan apresiasi kepada Polres Asahan yang telah bergerak cepat untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan terhadap anak. Ada tiga kasus yang dipaparkan tadi, yang pertama seorang burung, yang kedua ayah siri, dan yang ketiga ayah kandung. Ini sangat menghenyukkan kita bahwa Kabupaten Asahan ini sangat memberikan ketidaknyamanan bagi masyarakat, bagi anak-anak. Karena orang yang di sekitar dia, orang yang di lingkungan dia menjadi momok, menjadi predator bagi dirinya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan. Terima kasih telah menonton!